Oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di menembus akar Salam bonsai manian Oke untuk kesempatan siang hari ini Saya mau coba Cangkok bahan bonsai serut ya Daripada didongkel lebih baik Dicangkok mas bro ya Cari amannya saja Oke Gak pake lama mas bro Langsung saja kita proses cangkok Dan kita pilih yang bermotif ya Oke mas bro yang ini kayaknya lumayan bagus ini ya Oke sekarang kita proses cangkok ya Oke dekati dulu biar terlihat motifnya Nah ini untuk cabang pertamanya sudah ada Nah ini rencananya bisa jadi cabang kedua Nah ini juga ada ya cadangannya Oke sekarang kita proses cangkok di arah sini mas bro Langsung saja kita ambil pendek saja ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kita kupas seperti ini ya Nah kita kerik seperti ini Biar cambiumnya tidak menutup kembali Nah sudah merata Oke sekarang kita cari lagi yang lain ya Oke mas bro di atas ini ada cabang bagus ya Ini calon formal ini Nah ini juga bagus ini ya Nah seperti ini Oke Nah untuk cangkoknya saya pilih di bawahnya ya Nanti biar bisa menjadi beberapa bahan mas bro ya Bukan hanya ini saja Tapi yang atasnya juga saya manfaatkan mas bro Nah seperti itu ya Oke sekarang kita proses yang bagian ini dulu mas bro Nah ini mumpung musim penghujan ya Jadi kesempatan lah untuk tanam bahan bonsai serut Atau cangkok bahan bonsai serut ya Oke kita tata kameranya dulu Kita paskan ya Oke sekarang kita sayap bagian sini ya Nah oke seperti ini Gak perlu panjang-panjang ya Gak pendek saja Gak pendek saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah saya tanya sudah keliling Lalu kita gerok seperti ini ya Nah biar kambiumnya tidak menutup lagi mas bro Fungsinya di gerok seperti ini Tapi untuk serut sebenarnya sih cukup sulit ya Untuk kambium menutup lagi Kalau jenis veikus ya cepat mas bro menutupnya Nah kita cangkok itu cari yang sedang-sedang saja tidak perlu besar-besar mas bro ya Yang penting Yang penting prosesnya cari yang sedikit cepat yang sedikit lambat ya Nah susah mas bro ya Cari yang proses cepat dan karakter bisa cepat dapat mas bro Oke kita lanjut yang lain ya Ini sudah saya kerok merata ini Sampai bawah sudah Oke mas bro sekarang yang ini ya Tadi ada dua di arah sama yang saya kupas Dan di bawah sini satu ya Oke sekarang yang ini dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Oke saya rasa ini dulu ya Nanti penjangkauan lainnya juga sama seperti ini ya prosesnya Sekarang kita kasih medianya dulu mas bro Oke mas bro sekarang kita kasih media ya Nah ini tempat medianya saya menggunakan plastik yang sudah saya bolongi ya Atau saya lubangi Oke sekarang tinggal proses pengikatannya saja Nah seperti ini Lalu kita ikat Oke lalu kita tarik naik ke sini ya Nah seperti ini Sekarang kita kasih medianya ya Nah untuk cangkok di alam saya menggunakan Ini ya serabut kelapa yang sudah diseleb ini mas bro Nah seperti ini Oke sekarang kita langsung kasih media dulu ya Mohon dimaklumi ya tempatnya agak sulit Soalnya menek ini mas bro Atau memanjat ya Kita kasih media seperti ini Dan ini tidak perlu disirah mas bro Karena sudah saya basahi tadi ya Dan ini musim penghujan Nah untuk memanfaatkan musim penghujan ini mas bro Kesempatan untuk cangkok bahan bonsai serut di alam ya Nah seperti ini Nah lalu kita ikat lagi Terima kasih Nah prosesnya cukup seperti ini saja ya Cukup sederhana mas bro Nah seperti ini Oke sekarang kita proses yang di atas tadi ya Yang di atas lebih besar dari ini mas bro Oke lanjut ke atas mas bro Oke mas bro sekarang yang ini ya Ini sudah saya sayati tadi ya Nah yang bagian bawah juga sudah saya sayati mas bro Tinggal proses penjangkokannya saja Oke sekarang kita proses jangkok yang ini ya Untuk tempat medianya sama saya menggunakan plastik Nah karena ini tempatnya sulit ya Cara menalinya cukup sederhana Nah pakai yang gampang saja mas bro Jangan ribet-ribet Oke ya Cuma seperti ini aja mas bro Gak perlu ribet-ribet ya Dengan cara sederhana bisa kok pakai cara ribet ya Nah seperti ini aja Nah lalu kita ikat Saya menjangkok itu mencari yang berjabang dua mas bro ya Soalnya mudah untuk proses pembentukan dibuat formal nantinya ya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke mas bro sekarang kita proses yang ini ya Sama seperti ini ya Prosesnya sama Caranya juga sama Seperti ini mas bro Lalu kita ikat Sub indo by broth3rmax 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 Oke mungkin video kali ini cukup sampai disini dulu ya Kemungkinan akan saya cangkokin lagi ya nantinya ini Oke semoga saja video ini bermanfaat ya Dan bisa menginpirasi bagi teman-teman semua Oke mas bro sebelumnya saya mohon maaf Kalau ada salah kata-kata mohon dimaafkan ya Oke terima kasih sudah mengikuti video saya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya Terima kasih mas bro Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya